Halo sahabat hidroponik, dimanapun anda berada saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan diri seki yang melimpah Nah dalam video kali ini saya akan membagikan cara saya dalam menyemai tanaman hidroponik saya menggunakan spons atau busa Disini busa yang saya gunakan adalah busa ukuran 2 cm yang saya potong-potong kurang lebih ukurannya 2,5 cm berbentuk kotak Dan saya sengaja tidak memotong putus supaya mempermudah dalam proses pengisian air ataupun dalam proses pemindahan ke instalasi sembainya Dan pemotongannya pun tidak terlalu simetris karena modal kira-kira saja Ini kebetulan yang nampan yang saya pakai adalah bekas kerofom buah yang saya lapisi dengan musa Makanya potongannya agak sedikit memanjang Nah setelah dipotong-potong untuk tempat tanamannya dicubit saja seperti ini Dicubit satu persatu Kalau dulu saya pernah memakai solder, pernah memakai paku panas atau mungkin saya cutter, saya sobek Tapi saya rasa kurang efektif, ternyata dicubit juga efektif Seperti inilah Dan ini yang sudah saya isi dengan beberapa jenis pakcoy, kailan dan caisim Dan ini yang sudah tumbuhnya seperti ini penampakannya Inilah kenapa saya potong tidak sekaligus besar untuk mempermudah pemindahan ke instalasinya Karena kalau misalkan langsung lebar itu agak sulit mengangkatnya Inilah penampakan semayan saya yang sudah layak sepertinya untuk dipindah Dan di sini saya menggunakan spons dengan ketebalan 2 cm Jadi kalau cara saya menyemai itu begitu dia tumbuh seperti ini Tumbuh seperti ini, langsung saya pindahkan ke instalasi Karena kalau misalkan dibiarkan di dalam nampan Dia agak panas suhunya Dan saya rasa kurang cocok Tapi dengan metode seperti ini Dia bisa tumbuh dengan bagus Dan saya sudah mencoba ini sudah dari dulu ya Menggunakan spons ini Bahkan saya merasa menggunakan propul malah tidak cocok Mungkin karena kebiasaan memakai spons ini kali ya Dan inilah hasilnya di permajaannya Kebetulan ini kebunnya belum ada yang dewasa sih Itu untuk pakcoynya Baby pakcoy sebenarnya Karena satu lubang saya isi 2-3 tanaman Karena memang yang saya panen nanti di usia babynya Sayang jarak tanamnya kalau misalkan satu lubang isi satu Oke mungkin dari saya itu dulu Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Yang sedang melakukan penyemayan Dengan budget yang sangat murah sekali Saya Yogi, terima kasih Selamat menikmati